Pimpinan DPR RI meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga dapat mengoptimalkan kinerja lembaga anti-doping Indonesia atau LADI. LADI pun diharapkan dapat mengungkap dengan terang atas insiden tidak berkibarnya bendera merah putih di ajang Piala Thomas. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menilai, dengan banyaknya tim yang nanti dibentuk kemenpora untuk mengungkap permasalahan yang terjadi, hanya akan membuat keadaan semakin rumit. Dasko pun meminta agar kemenpora dapat memaksimalkan kinerja LADI dalam mengungkap persoalan akibat adanya permasalahan sanksi yang diberikan oleh Badan Anti-Doping Dunia atau WADA kepada Indonesia. Sebelumnya, tim investigasi yang dibentuk oleh kemenpora bertujuan untuk mencari penyebab dari apa yang sebenarnya terjadi, serta untuk mengambil langkah yang diperlukan dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Namun publik menilai hal tersebut tidak diperlukan karena sudah ada LADI. Saya pikirkan kejadian yang sudah terjadi itu mari menjadi pelajaran kepada kita semua. Bahwa kemudian hal ini terjadi, tentunya beberapa pihak yang mengetahui, termasuk di situ ada LADI. Nah, sehingga kita minta kepada lembaga anti-doping itu untuk kemudian mengungkap. Kalau terlalu banyak tim nanti pusing kita. Ini sementara kemenangan yang sudah kita rai nanti tidak, maknanya berkurang. Jadi tidak perlu ya Pak? Ya kalau menurut saya sudah ada LADI, ya LADI saja dioptimalkan demikian. Terima kasih sudah menonton!